Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi hari ini saya pengen membahaskan tip untuk teman-teman bagaimana melakasi belakang gambut tipis seperti ini ini cuma ketebalan gambut sekitar 10 centian tadi angka awal kita coba dulu karena ini sudah di terbang awal selama 3 tahun jadi bapak dulu menggunakan mesin ini akan lebih mudah untuk pemeriksaan ini bapak bapak ini semangat ada yang tetap untuk membuat gambut ini lahannya rawat jadi ada kabutnya seperti ini mengunik nah dibiarkan ini yang jadi nah ini ada teman-teman juga yang yang berpikiran ini rawanya rawa basah di garu 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 lalu di tanggung tanggung jadi ini ketebalan gambutnya seperti ini ketebalan gambutnya tebal sekitar 10 cm sampai 20 cm jadi dikupas lalu dibikinkan bedingan seperti ini nah jadi cara seperti ini lebih efektif untuk mengatasi lahan rawa yang sering kebanjiran kalau tidak dibuat seperti ini hanya dibuatkan tapak kuda atau tapak timbun itu tidak maksimal tidak dapat menghasilkan paling cuma bertahan sekitar 2 tahun sudah tidak bisa subur lagi dikarenakan akar yang tidak bisa menyebar kita potong dulu ini gambut yang tebal ini nah ini teman saya ini yang motong memang hobinya dia motong-motong kerjanya menyebabkan hehehe hai 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 ya itu kita nanti aku lapar yang kita siang oh ya buah nampak muli aku tandis anus mandis makan ini bro nih sawit akibat terendam air bro sudah dapat berundul gula-gara menangin Yesus hai 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 selamat menikmati selamat menikmati